Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di desa Kali Pucang, Kecamatan, Melahan, ada kegiatan pengemasan rokok secara ilegal. Berdasarkan informasi tersebut, kami mengirim anggota untuk melakukan tindak lanjut atas informasi tersebut. Anggota kami bagi menjadi tiga tim untuk melakukan proses pemeriksaan di rumah yang menjadi target. Anggota kami bagi menjadi target. Anggota kami menemukan kegiatan pengemasan secara ilegal, ditemukan tiga karyawan yang sedang melakukan pengemasan. Sehingga karyawan tersebut kami amankan dan kami minta keterangannya. Kalau memang udah kerja berapa bulan, ngomong berapa bulan, gak apa-apa ngomong aja. Kan pekerja kan? Terima kasih. Terima kasih. Dari hasil pemeriksaan karyawan, ternyata didapatkan informasi bahwa hasil pengemasan secara eleger tersebut ditimpun di salah satu gudang. Sesampai di gudang yang diinformasikan karyawan, ternyata gudang tersebut tidak ada yang menjaga. Sehingga untuk melakukan tindakan pemeriksaan, kami mengundang salah satu warga sebagai perwakilan dan saksi kalau kami sebagai dia juga melakukan pemeriksaan gudang tersebut. Terima kasih. Tidak ada yang menyebutkan. 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 Gada melewani yang separeng? Pertama ini, putra. Anggilan yang separeng. Semaran. Pemeriksaan. Ini mereka, Pak, benar-benar. Oh, benar-benar. Terima kasih, Pak. Mas, mas, mas. Yuk, Pak. Ini segada apa-apa, Pak? Kenapa, Pak? Ini geriatnya termasuk segada apa-apa? Benar-benar, Pak. Aku kan benar-benar ini. Kalau misalkan ini, aku akan benar-benar bertuah, Pak. Tapi jangan lupa, Pak. Setelah dilakukan pemeriksaan bersama perwakilan warga, ditemukan rokok sebanyak 700 ribu batang yang sudah dikemas dalam bentuk backpackan. Tapi jangan lupa, Pak. Kenapa ini rokok ilegal itu? Informasi masyarakat itu? Iya, kan. Mungkin-mungkinan saya ingin informasikan, Pak. Oke. Ini kan nopet. Rokok tersebut kami lakukan pengamanan, dilakukan penindakan, dengan diterbitkan surat bukti penindakan. Selanjutnya, rokok tersebut kami bawa ke kantor untuk diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!